Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajanesia Channel Kita ganti Pembahasan tentang desain flyer Tampilannya Seperti ini nanti teman-teman Akan kita dibagikan untuk filenya Kita langsung pada pembahasannya Oke Disini seperti biasa Sudah dibuka untuk Adobe Illustrator Ini Tutorialnya santai aja ya Teman-teman disini kita pilih Sentimeter untuk orientasinya Kita pilih A4 aja Dengan mode potret Seperti ini Silahkan di tekan Create teman-teman kita Masukkan dulu Sebelumnya Disini Kita menggunakan kertas Nah kita buat dulu Teman-teman Untuk ukurannya Disamakan Yaitu untuk lebarnya 21 dan untuk tingginya 29.7 Ya kalau tidak bisa Nanti teman-teman bisa menggunakan Tanda koma Nah seperti ini Nah sekarang tinggal kita Simpan di tengah dulu ya Setelah itu Silahkan Dimasuk di object Lalu ada Path Lalu ada Offset Path Seperti yang biasa saya lakukan Disini diberikan Tanda minusnya Ini dimaksudkan untuk Memberikan White space ya Bisa masukkan 2 atau 1 0,1 Atau 0,2 Sentimeter Teman-teman Kita tekan Oke Nah di bagian belakang Yang ini Nah kita Kunci aja Teman-teman Control 2 Yang ini Yang depan Digunakan Tanpa outline Oke Seperti itu ya Jadi dihapus aja Nah sekarang Tinggal Kita buat Layoutnya dulu ya Teman-teman Disini layoutnya Kita bisa gunakan Ellipse tool Jadi di bagian Sebelah Kiri ini Akan digunakan Untuk Foto ya Teman-teman Kira-kira Segini Ini untuk Bagian Kanan Nah sekarang Tekan alt ya Seperti ini Di drag Ditekan alt Nah disini Lalu di Perbesar Teman-teman Sambil menekan Shift tentunya Agar Perbesarannya Tetap Proporsional Ya oke Kita perbesar Lagi Oke Kita perbesar Lagi Nah yang ini Nah Seperti itu Selanjutnya Kita Buang aja Dulu ya Teman-teman Biar mudah Nah ini Diseleksi Teman-teman Tiga-tiganya Gunakan Sip Sip M ya Kalau disini Di bagian Bawahnya Ada M nya besar Berarti saya menggunakan Sip M Seperti itu Menggunakan Disini ada Shape Builder Teman-teman Nah Tekan alt Lalu dihapus aja Di bagian luarnya Dan sekarang Kita coba Diberi warna Ini ya Diberi warna Abu-abu aja Nah Biar terlihat Beda aja Untuk layoutnya Tekan huruf I Gunakan Airdropper Nah jadi Di bagian Kanan Ini untuk Foto Di bagian kiri Nanti Digunakan Untuk Deskripsinya Kita lanjutkan Teman-teman Untuk di bagian Atas Ini Gunakan Rotet tool Teman-teman Diklik aja Seperti ini Nah ini Bisa Kita geser Seperti itu Sebelum digeser Sambil menekan Tombol Alt Nah Atau Tombol alt Seperti ini Teman-teman Nah jadi Sudah tercopy paste Seperti itu Dihilangkan Untuk Fillnya Biar kelihatan Nah Ini adalah Garis yang akan Kita buat Kita Perbesar aja Teman-teman Jadi seperti ini Di perbesarnya Caranya Oke Jangan Digunakan Direction tool Ini Biar tidak Bergeser Tambahkan Control 2 Aja Di kunci Aja Teman-teman Nah yang ini Kalau menggunakan Direction tool Diusahakan Harus Lingkarannya itu Harus tetap Sama Perbandingannya Nah kurang lebih Seperti inilah Ini Satu Dan kita Buat lagi Seperti yang tadi Menggunakan Rotet tool Teman-teman Rotet tool Yaitu Tombol R Klik Di sini Dan diputar Aja Tekan Alt Nah ini Ada ya Nah seperti itu Boleh Diperbesar Seperti ini Oke Pilih Rotet tool Kembali Maaf Ini Titik Senternya Harus tetap Di pojok Kanan Nah seperti ini Kira-kira ya Oke Kita buka dulu Ya Kuncinya semua Control Alt 2 Ini untuk membuka Seluruh kuncinya Jangan lupa Yang belakang itu Harus tetap terkunci ya Nah Tinggal kita pilih Aja Semuanya Gunakan Shape builder Kembali Di sini Dan tinggal Kita hapus Nah ini adalah Objek-objek Yang nanti Tidak akan Dipakai Teman-teman Nah yang ini Kita naikkan Paling atas Control Kurung-kurawal Kanan Nah ini Masih ada ya Bagian luarnya Gunakan kembali Shape builder Dan dipotong Saja Nah sekarang Kita fokus Ke objek Yang ini Nah Kita kasih Aja Dengan warna Yang sedikit gelap Nah Satu Dan ini juga Sama Bila mana Terlalu Lebar Teman-teman Bisa menggunakan Digeser Seperti barusan Seperti itu Nah kita Ambil lagi Ini Kita kasih warna Lagi Agar Kelihatan Berbeda Saja Teman-teman Oke Turunkan Control Kurung-kurawal Kiri Oke Terlalu Turun Sepertinya Nah Seperti ini Oke Ini adalah Bagian Atasnya Nanti Nanti bisa Kita Rapihkan Teman-teman Sekarang Kita menuju Ke bagian Bawahnya Nah ini Untuk foto Nanti disini Ada digunakan Untuk Deskripsi Juga Nah Sekarang Tinggal Dilakukan Yang sama Seperti tadi Tekan R Titiknya disini Di drag Teman-teman Nah Seperti itu Nah Kelihatan kan Ini ya Tinggal Di drag Lagi Oke Tekan Alt Lagi Nah Jadi Dibuat Dua Saja Seperti ini Kalau Udah Ini Bisa Dikunci Dulu Nah Yang Ininya Nah Ini tinggal Ditarik Teman-teman Untuk Nodenya Seperti Yang Tadi Kita Buat Juga Buka Semuanya Kuncinya Kecuali Yang Di Belakang Yang Ini Kita Kunci Lagi Kita Pilih Lagi Semuanya Gunakan Sep Builder Tekan Tombol Alt Nah Ini Bisa Dilihat Tekan Sep Builder Kembali Tekan Tombol Alt Kembali Oh Maaf Nah Ini Terganggu Sedikit Oke Ini Bagian Bawah Sep Builder Dan Dihilangkan Oke Itu ya Sekarang Tinggal Kita Beri Warna Untuk Yang Di Bawah Boleh Yang Ini Turunkan Kontrol Kurung Kurawal Kiri Yang Di Belakang Satu Lagi Boleh Yang Ini Nah Ini Nanti Warna Bisa Disesuaikan Teman Teman Ini Kita Buat Layout Nya Dulu Ya Nah Ini Sudah Sekarang Tinggal Kita Buat Untuk Deskripsinya Disini Deskripsi Produknya Kita Buat Lingkaran Dulu Karena Bentuknya Konsisten Dari Bentuk Lingkaran Maka Kita Tetap Menggunakan Bentuk Ellipse Seperti Ini Oke Ini Bentuk Ellipse Teman Teman Ini Bisa Digunakan Untuk Gambar Nanti Nah Yang Ini Kita Kasih Warna Putih Saja Outland Nah Kita Tambahkan Kurang Lebih 3 Poin Teman Teman Oke Sepertinya Terlalu Tebal Nah Cukup Saya Rasa Tinggal Kita Masukkan Satu Buah Rectangle Teman Teman Tekan Tombol M Seperti Itu Oke Tanpa Outline Kita Turunkan Kebawah Nah Seperti Ini Kita Ambil Dulu Warnanya Nah Biar Kelihatan Beda Gunakan Direction Tool Disini Lalu Di Drag Nah Seperti Ini Ini Terlalu Besar Masih Bisa Di Perkecil Oke Ikuti Aja Model Lingkaran Yang Ada Di Bagian Atas Teman Teman Nah Ini Bawah Bawahnya Kita Gunakan Transparansi Nah Ini dibuat Ini saja Teman Teman Untuk Coloring Nanti saja Kita Buat dulu Layout Nah Nah Santai Santai Aja Teman Teman Jadi Di Bagian Ini Dibuang Untuk Warna Hitam Dan Yang Ini juga Ditransparansikan Oke Kasih Nol Aja Sebentar Nah Ini Sudah Kelihatan Ya Kasih Nol Oke Arahnya Pindah Kebawah Ya Seperti Itu Nah Ini Ditarik Aja Teman Teman Oke Nanti Kita Akan Gunakan Untuk Bagian Yang Ini Untuk Gambar Di Bawahnya Kita Berikan Deskripsi Teman Teman Sebentar Klik Aja Lorem Ipsum Dengan Miad Pro Ball Nah Seperti Ini Ini Untuk Deskripsi Dan Di Bawahnya Mesai Untuk Sub Sub Menu Atau Sub Layanan Yang Ini Kita Kasih Regular Aja Nah Kita Perkecil Teman Teman Ukurannya Nah Kira Kira Segini Kita Ambil Untuk Paragrafnya Yaitu Rata Tengah Teman Nah Disini Rata Tengah Sepertinya Textnya Terlalu Banyak Oke Kita Perkecil Dulu Dan Ini Textnya Kita Buang Nah Nanti Teman Teman Masih Bisa Digunakan Untuk Hal Yang Lain Dengan Cara Yang Kurang Lebih Sama Seperti Yang Saya Lakukan Ini Kita Kunci Dulu Ctrl 2 Oke Kita Beri Rata Tengah Nah Nah Ini Kurang Sepertinya Nah Sekarang Tinggal Kita Duplikat Dulu Teman Teman Disini Ctrl G Dan Kita drag Kesebelah Kanan Dengan Menggunakan ALT Dan Ctrl D Kembali Nah Seperti Ini Nah Ini Jadi Untuk Layanannya Nanti Kita Fokuskan Dulu Di Tengah Oke Setelah Itu Kita Buat Puter Di Bawah Teman Teman Disini Ada Puternya Masih Menggunakan Objek Yang Kita Buat Sebelumnya Yang Ini Aja Kita Gunakan ALT Lalu Di Drag Kebawah Kasih Dulu Warnanya Oke Kita Perkecil Disini Ini Variasi Aja Teman Teman Kita Ctrl C Ctrl V Nah Kita Naikkan Sedikit Oke Kita Kasih Turunkan Kebawah Teman Teman Nah Jadi Kelihatan Ya Nah Ini Ada Variasinya Kita Tambahkan Untuk Warnanya Dibuat Sedikit Berbeda Nah Seperti Ini Oke Kita Turunkan Dulu Kebawah Sedikit Nah Kalau Sudah Yang Ini Seleksi Dulu Dua Duanya Masukkan Ketengah Dan Dipilih Teman Teman Semuanya Seperti Biasa Kontrol Shift M Tekan ALT Dan Bersihkan Nah Ini Aja Dibersihkannya Area Luarnya Aja Teman Teman Oke Wah Ini Jadi Ikut Terbersihkan Juga Ya Nah Tidak Apalah Nanti Kita Bisa Buat Lagi Oke Sudah Ya Oke Kita Sudah Punya Untuk Variasinya Kurang Kontras Nah Ini Sudah Sekarang Tinggal Buat Untuk Kontak Ya Di bawah Biasanya Kontak Nah Ini Dibuat Kecil Aja Teman Teman Kontak Oke Oke Nah Tinggal Kita Masukkan Deskripsinya Kita Bisa Nyontek Teman Teman Dari Sini Di Control C Aja Dicopy Klik Yang Ini Lalu Di Control F Jangan Di Control P Di Control F Biar Dia Langsung Ada Di Atas Nah Yang Ini Direksinya Diganti Teman Teman Ratanya Jadi Rata Kiri Nah Ini Kurangi Seperti Itu Nah Ini Perbesar Sedikit Oke Ambil Rata Kiri Di Line Oke Kita Betulkan Dulu Jangan Terlalu Banyak Ini Space Ruang Kosong Ya Kita Group Dan Yang Ini Dipilih Dan Di Rata Tengah Kita Kita Group Teman Teman Oke Tinggal Di Perkecil Dulu Sepertinya Terlalu Besar Nah Ini Tinggal Di Drag Menggunakan ALT Seperti Itu Sambil Menekan Shift Dan Control D Nah Ini Kita Udah Mau Dibuat Tiga Boleh Mau Dibuat Empat Juga Boleh Teman Teman Nah Seperti Itu Juga Boleh Kita Sementara Dibuat Tiga Aja Dulu Nah Kita Pilih Ada Horizontal Distribute Center Kita Group Dan Pilih Center Lagi Nah Ini Jadi Layout Seperti Ini Ini Gambar Utama Nah Nanti Deskripsi Disini Gambar Layanan Teman Teman Layanan Dari Fitur Bisnis Disini Ada Kontak Oke Nah Sekarang Kita Coba Teman Teman Untuk Melakukan Coloring Atau Pewarnaan Oke Kita Mulai Dari Bagian Belakang Dulu Disini Di Bagian Belakang Teman Teman Masuk Pada Bagian Tab Color Disini Ada Boleh Dipilih CMYK Atau Boleh Dipilih RGB Teman Teman Nah Kebetulan Saya Sudah Memasukkan Untuk Kodenya Kode Warnanya 003345 Sekali Lagi 003345 Itu Untuk Kode Warna RGB Nah Kurang Lebih Seperti Ini Terus Teman Teman Boleh Tetap Di Settingan Warna RGB Atau Di Warna CMYK Itu Sama Saja Teman Hanya Kalau Misalkan Mau Diprint Nanti CMYK Kalau Mau Tidak Diprint Itu Bisa Digunakan Dengan RGB Oke Kita Matchkan Dulu Warnanya Yang Ini Kita Ambil Warna Putih Oke Tanpa Outline Bagian Yang Pinggir Pinggir Yang Ini Kita Kasih Warna Orang Teman Teman Nah Jadi Ini Kalau Teman Teman Agak Kesulitan Bisa Menggunakan Swatch Disini Nah Ini Sudah Ada Warna Orang Teman Teman Saya Rasa Untuk Warna Itu Tergantung Dari Seleranya Masing Masing Ya Boleh Menggunakan Warna Selain Dari Ini Mau Ungu Mau Juga Merah Seperti Itu Boleh Tapi Yang Saya Contohkan Disini Gabungannya Adalah Gabungan Warna Dari Biru Dongker Mungkin Ini Dan Warna Disini Ada Warna Orang Orang Dengan Tingkat Yang Berbeda Nah Yang Ini Teman Teman Kita Kasih Gradien Aja Di Tab Gradien Disini Nah Kita Tarik Ke Bawah Dihapus Bagian Yang Warna Putih Oke Dan Kita Hanya Gunakan Warna Biru Dongker Aja Nah Disini Tinggal Diklik Aja Dua Kali Teman Teman Nah Kita Tarik Ke Warna Yang Lebih Cerah Seperti Ini Ini Ada Satu Ya Ini Dibuang Aja Jadi Kita Hanya Menggunakan Dua Titik Nah Jadi Seperti Ini Kita Atur Oke Kita Pilih Radial Nah Seperti Ini Tetapi Kita Tukarkan Jadi Sebelah Kiri Untuk Yang Warna Cerah Dan Sebelah Kanan Untuk Yang Warna Lebih Gelap Seperti Itu Oke Selanjutnya Di Bagian Bawah Ini Juga Sama Ya Seperti Di Atas Jadi Ini Dikasih Dulu Dengan Warna Orange Ya Oke Ini Juga Sama Dikasih Warna Orange Nah Seperti Itu Biar Tidak Lupa Teman Teman Bisa Menggunakan Eyedropper Ini Kasih Warna Putih Dulu Teman Teman Oke Kita Oke Kan Dulu Tanpa Warna Outline Atau Warna Stroke Ya Nah Ini Warnanya Oke Biar Tidak Terlalu Polos Teman Teman Jadi Yang Ini Nah Yang Bawahnya Kita Gunakan Kembali Ellipse Tool Seperti Itu Ctrl X Nah Pilih Kembali Lalu Ctrl F Ini Maksudnya Supaya Si Objeknya Itu Tepat Berada Di Pindahkan Dulu Teman Teman Untuk Objeknya Dipaskan Jadi Kita Akan Membuat Satu Buah Lipatan Seperti Ini Nah Seperti Ini Di Bagian Ini Kan Terlalu Polos Hanya Putih Nah Maka Kita Dibuatkan Gradien Aja Nah Ini Teman Teman Gradien Jadi Warna Putih Ya Oke Ini Juga Sama Warna Putih Kita Tambahkan Abu Sedikit Teman Teman Nah Yang Ini Tambahkan Sedikit Abu Nah Seperti Itu Ya Nah Kita Coba Disini Diatur Dulu Untuk Gradasinya Oke Mau Linear Juga Boleh Mau Radial Juga Boleh Seperti Itu Lebih Baik Sepertinya Radial Karena Bentuknya Ini Lebih Melingkar Teman Teman Nah Kita Coba Dulu Seperti Ini Nah Yang Putih Yang Lingkaran Ini Kita Hapus Dengan Shape Builder Tekan ALT Dan Dihapus Oke Yang Ini Kita Samakan Teman Teman Tekan I Lalu Di Contoh Nah Jadi Seperti Ini Jadi Kelih Kelih Kelihatan Seperti Ada Sedikit Lipatan Biar Tidak Terlalu Polos Untuk Objeknya Di bagian Background Selanjutnya Di bagian Atas Disini Teman Teman Kita Tambahkan Untuk Deskripsi Dulu Oke Kita Bisa Ngambil Dari Dua yang Ini Saja Dicopy Pilih Disini Lalu Dipaste Dengan Control F Kalau Saya Pribadi Selalu Melakukan Itu Supaya Tidak Terlalu Banyak Kerjaan Lagi Nah Jadi Seperti Ini Teman Teman Untuk Lorem Ipsum Sendiri Itu Hanya Untuk Deskripsinya Jadi Nanti Bisa Diganti Menggunakan Layanan Yang Teman Teman Punya Yang Berikan Nah Seperti Ini Didrag Aja Oke Nah Seperti Itu Ya Kita Coba Turunkan Ke Bawah Oke Iya Nah Jadi Ini Adalah Deskripsi Sedikit Untuk Penjelasnya Kita Tambahkan Lagi Deskripsinya Dan Kita Perbesar Lagi Nah Seperti Itu Kita Perbesar Untuk Tulisannya Nah Saya rasa Sudah Cukup Teman Teman Supaya Lebih Match Lebih Contras Kita Pilih Disini Legend Center Warnanya Masih Dengan Biru Dongkar Teman Teman Nah Ini Harusnya Di Oke Untuk Bagian Layanannya Disini Teman Teman Karena Kita Sedang Membuat Template Nah Ini Kita Ungroup Dulu Nah Ini Kita Fokus Di Bagian Belakang Yang Ini Kita Beri Warna Gradien Ini Teman Teman Tapi Menggunakan Airdropper Tapi Di Bagian Gradien Disini Kita Pilih Linear Teman Teman Nah Ini Yang Linear Terus Kita Balikan Nah Yang Ininya Di Transparasinya Dikurangi Seperti Yang Sudah Kita Lakukan Tadi Nah Seperti Ini Teman Teman Oke Untuk Tulisannya Yang Ini Kita Ganti Menjadi Warna Putih Nah Jadi Lebih Kontras Ya Kita Coba Sepertinya Ini Terlalu Kebawah Teman Teman Oke Kita Naikkan Sedikit Iya Seperti Itu Selanjutnya Untuk Lingkaran Yang Ini Teman Teman Jadi Kita Expand Dulu Ya Expand Itu Supaya Berpisah Antara Outline Dengan Fill Nah Ini Kan Tadinya Outline Dan Fill Sekarang Kita Ungroup Ctrl Shift G Teman Teman Ini Jadi Sudah Berpisah Nah Nah Yang Belakang Outline Yang Ini Kita Kasih Warna Orange Nah Seperti Itu Oke Satu Untuk Bagian Yang Tengah Dibuat Sebaliknya Teman Teman Nah Jadi Yang Ini Kita Kasih Warna Orange Oke Dicocokkan Dulu Lalu Dibuatkan Gradien Iya Seperti Ini Dan Yang Abu Abunya Kita Buang Ini Juga Kita Buang Jadi Warna Orange Itu Teman Teman Seperti Yang Sudah Dibuat Dengan Opposite 0 Teman Teman Nah Ini Kita Masukkan Ya Seperti Itu Ini Ditekan Diusahakan Teman Teman Seperti Gradien Yang Ada Di Sebelah Kirinya Nah Berarti Yang Ini Kita Dibalikan Aja Teman Teman Sebentar Nah Ini Kita Dibalikan Yaitu Menggunakan Warna Nah Ini Kita Object Lagi Expand Lagi Nah Yang Ini Kita Gunakan Di Ungroup Dulu Ctrl Shift G Nah Warna Yang Abu Berarti Ya Maksud saya Warna Biru Nah Yang Ini Sebelum Dimasukkan Gambar Gambarnya Kita Coba Dengan Warna Putih Apakah Kontras Teman Teman Oke Masih Kontras Ya Untuk Bagian Belakang Kita Kunci Dulu Supaya Tidak Terganggu Kita Akan Mengkopas Yang Ini Teman Teman Nah Ini Dikunci Lagi Ctrl 2 Yang Ini Dibuang Nah Seperti Itu Ini Di Group Kita Drag Ke Bagian Belakang Nah Sambil Menekan Alt Nah Seperti Itu Kita Group Sama Pilih Ini Juga Sama Di Group Teman Teman Nah Tinggal Pilih Tiga Tiganya Dan Dipilih Disini Allegiant Distribusi Omap Untuk Mengacunya Pada Selection Aja Nah Seperti Itu Kita Group Kembali Lalu Mengacu Pada Adbot Oke Selanjutnya Tinggal Kita Membuat Di Bagian Tengah Disini Teman Teman Ya Bagian Tengah Untuk Outland Dan Fill Disamakan Saja Dengan Yang Ada Di Bawah Nah Yang Ini Kita Group Dulu Lalu Kita Pastikan Teman Teman Nah Seperti Ini Jadi Ini Perkecil Aja Nah Ini Dibuang Oke Kita Group Dan Disimpan Di Bagian Sebelah Kirinya Nah Ini Dimaksudkan Teman Teman Jadi Untuk Bisa Untuk Kontak Ya Atau Untuk Icon Sosial Media Juga Bisa Teman Teman Nah Ini Tinggal Dibuang Ini Kita Group Dulu Kita Drag Seperti Itu Oke Nah Ini Warna Yang Orangenya Teman Teman Ini Kita Ganti Seperti Yang Tadi Nah Yang Ini Berarti Oke Nanti Tinggal Dimasukkan Untuk Icon Icon Teman Teman Harusnya Ini Yang Dua Nah Seperti Itu Nah Jadi Ikuti Posisi Yang Di Atas Saja Seperti Yang Tadi Allegiant Distribusi Ambil Tengah Dan Digrup Lalu Pilih Tengah Kembali Supaya Benar Benar Ada Di Bagian Tengah Ini Belum Beres Kita Lanjut Ke Bagian Atas Teman Teman Nah Yang Ini Kita Tinggal Ditulis Aja Template Nah Ya Kita Perbesar Dulu Tentu Dengan Case Nya Upper Case Teman Sebentar Nah Ini Ya Templatenya Adalah Case Nya Adalah Upper Case Tanpa Outline Kita Pilih Disini Pondnya Pond bawaan Aja Teman Teman Dari Microsoft Microsoft Yaitu Adalah Baser Teman Teman Mana Nah Yang Ini Sebentar Kenapa Dia Tidak Mau Nah Kita Coba Ke Pond Yang Lain Dulu Nah Yang Ini 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 Adalah Pond Bawaan Microsoft Teman Teman Template Kita Drag Ke Bawah Bushines Bushines Nah Yang Ini Kita Perkecil Sedikit Ini Kita Kasih Warna Oren Dengan Dengan Ball Teman Teman Nah Di Bawahnya Satu Lagi Yaitu Illustrator Nah Seperti Itu Illustrator Oke Lalu Kita Coba Dikasih Garis Dengan Pen Tool Tekan Sip Seperti Biasa Kasih Warna Putih Teman Teman Untuk Outline Nya Fill Nya Kosong Aja Lalu Kita Tambahkan Disini Ada Lorem Ipsum Nah Tinggal Drag Aja Nanti Untuk Deskripsi Bisnis Nya Nah Disimpan Disana Aja Teman Teman Nah Terus Kita Kasih Rata Kiri Nah Sepertinya Terlalu Banyak Ya Nah Kita Buang Aja Oke Seperti Itu Itu ada Tanda Stripnya Kita Buang Di menu Paragraph Ada Hivernet Nah Hivernet Kita Buang Oke Yang ini Kita Ini Untuk Deskripsinya Deskripsi Sederhana Selanjutnya Kita Tambahkan Icon Kontakt Ya Kontakt Sosial Media Nah Disini Di bagian Atas Teman Teman Kasih Aja Warna Putih Tekan Alt Dan Juga Sip Nah Cukup Tiga Nah Seperti Itu Grup Dulu Oke Yang Ini Juga Di Grup Simpan Ambil Rata Kiri Nah Kalau Sudah Sekarang Kita Masuk Kedalam Bagian Model Disini Teman Teman Disini Saya Sudah Siapkan Ya Ini Model Model Bisnis Teman Teman Dari Unflash.com Bisa Dilihat Jadi Kita Yang Disiapkan Adalah Satu Model Orangnya Dan Satu Model Untuk Background Teman Teman Disini Background Kota Kota Besar Yang Ada Di Luar Negeri Kita Coba Ini Sebagai Contoh Aja Teman Teman Nanti Untuk Filenya Kita Tidak Meng Include Untuk Ini Tapi Ada Sumber Nah Disini Ada Sumber Jadi Nanti Tinggal Dikunjungi Aja Icon Juga Kita Sudah Dimasukkan Icon Bisnis Hal Yang Tidak Kita Berwenang Untuk Membagikan Kita Tidak Membagikan Teman Teman Oke Kita Masukkan Aja 10 Disini Ambil Dulu Teman Teman Angle Yang Paling Terbaik Angle Bentuk Perusahaannya Kita Masuk Pada Menu Transparansi Dan Masuk Pada Multiply Dicoba Dulu Dipotong Ctrl X Kita Pindahkan Nah Ini Teman Teman Dibuka Dulu Semuanya Kuncinya Nah Yang Ini Dipilih Lalu Ctrl F Nah Seperti Itu Untuk Tulisan Kita Pilih Dulu Semua Ada Select Object Alt Text Nah Yang Ini Kita Kunci Teman Teman Untuk Tulisannya Kita Fokus Dulu Ke Bagian Background Oke Nah Kira Kira Angle Yang Paling Bagus Yang Yang mana Nah Sepertinya Ini Cukup Angle Kalau Sudah Teman Teman Bisa Di Crop Nah Disini Ada Ya Tinggal Di Crop Aja Dipaskan Dengan Bagian Paling Luar Nah Yang Ini Sebentar Kita Perbesar Dulu Nah Ini Bagian Paling Luar Tidak Apa Sedikit Menonjol Menonjol Juga Nah Yang Ini Teman Teman Iya Seperti Itu Oke Kalau Sudah Ditekan Enter Dulu Nah Ini Sudah Ada Terus Untuk Yang Bagian Sebelah Kanan Yang Ini Itu Dua Teman Teman Jadi Untuk Model Dari Orang Dan Juga Background Nah Kita Masukkan Dulu Background Kita Boleh Pilih Atau Masukkan Yang Sama Juga Boleh Nah Yang Ini Seperti Ini Yang Ini Jadi Di Drag Dulu Dengan ALT Lalu Di Control Ship Kurung Kurawal Kanan Nah Yang Ini Bisa Kita Ambil Yang Belum Ada Anglenya Nah Yang Ini Seperti Ini Oke Perlu Dicatat Bahwa Objek Objek Yang Ada Disini Itu Belum Yang Terpotong Jadi Kita Potong Dulu Teman Teman Di Group Seperti Itu Lalu Kita Masuk Fade Finder Dan Kita Pilih Divide Nah Kalau Sudah Terpotong Kita Ungroup Control Shift G Nah Seperti Itu Sebentar Yang Ini Nah Kita Gabungkan Dulu Ya Oke Sekarang Nah Kita Bisa Diturunkan Control Kurung Kurawal Kiri Oke Seperti Itu Nah Yang Ini Yang Putihnya Control Kurung Kurawal Kiri Lagi Nah Ini Adalah Angle Yang Akan Kita Ambil Dengan Sisi Yang Lain Teman Oke Seperti Itu Nah Sepertinya Cukup Ya Oke Yang Ini Kita Kunci Dulu Teman Teman Gambarnya Kita Ambil Bagian Belakangnya Nah Seperti Ini Ya Buka Lagi Seluruhnya Dan Yang Ini Di Clipping Mesh Teman Teman Dipilih Dua Duanya Nah Seperti Itu Lalu Klik Kanan Ada Mac Clipping Mesh Nah Ini Jadi Ada Ya Teman Teman Cuma Menurut Saya Disini Dengan Terlalu Oppositenya Terlalu Tebal Teman Teman Kita Masuk Di Transparansi Ya Nah Ini Kita Kurangi Dulu Oke Sebentar Jadi Terlihat Ada Dua Ada Dua Gambar Nah Kita Copy Aja Dipaste Aja Yang Ini Teman Teman Lalu Kita Release Nah Dirilis Nah Belakang Ini Supaya Tidak Terlalu Mencolok Oke Seperti ini Dan Turun Ke bawah Dengan Kontrol Kurung-kurawa Kiri Nah Seperti itu Oke Selanjutnya Tinggal Kita Dimasukkan Aja Teman Teman Untuk Model Orangnya Nah Model Orangnya Yaitu Adalah Nah Yang Tadi Tinggal Dipeli Aja Mana Kira-kira Yang Paling Match Ini Dengan Warna Baju Juga Atau Dengan Gaya Yang Sudah Tersedia Saya Coba Yang Ini Oke Nah Ini Adalah Modelnya Seperti Ini Teman Teman Oke Nah Yang Ini Supaya Masuk Kedalam Clipping Match Jadi Kita Tinggal Di X Dulu Seperti Ini Klik Dua Kali Seperti Itu Lalu Di Control P F Maksud Saya Fanta Fanta Seperti Ini Kalau Dirasa Sudah Kita Masukkan Teman Teman Ini Tidak Terlalu Kontras Kita Ambil Transparansinya Kita Masukkan 100 Nah Seperti Itu Oke Ini Untuk Deskripsi Sudah Di Bagian Kanan Sudah Tinggal Kalian Nambahkan Jargon Jargon Teman Teman Disini Misalkan Saya Mau Menambahkan Jargon Your life Your business Nah Ya Kita Pasti Aja Disini Namanya Your life Nah Hidupmu Is Business Is Busines Nah Seperti Itu Ya Ini Adalah Contoh Contoh Saja Untuk Jargon Jargon Mereka Yang Sedang Atau Suka Berwira Usaha Nah Kita Perkecil Untuk Fontnya Kita Kasih Ball Teman Teman Tapi Sebagian Saja Nah Yang Ini Ini Tidak Digunakan Ball Regular Kita Kasih Warnanya Yaitu Warna Biru Dongker Atau Disamakan Boleh Nah Sebentar Kita Kasih Warna Biru Dongker Itu Memang Agak Sulit Nah Yang Ini Untuk Warnanya Kita Kasih Aja Nah Ini Kodenya Yang Tadi Itu 00 33 45 Nah Seperti Itu Jangan Lupa Dikasih Juga Untuk Drop Shadow Teman Teman Yang Ini Kita Stylize Supaya Lebih Kontras Seperti Itu Ininya Di Nol Kan Saja Oke Ininya Nol Kita Kasih Putih Teman Teman Disini Dikasih Putih Settingannya Bukan Multiply Tapi Bisa Menjadi Overly Boleh Mau normal Juga Boleh Yang Penting Si tulisannya Itu Menjadi Kontras Blurnya Jangan Terlalu Banyak Nah Seperti Itu Jadi Your Life Your Business Oke Itu Sedikit Untuk Jargon Jargon Barangkali Teman Teman Lebih Tahu Ya Untuk Jargon Ini Hanya Sekedar Contoh Selanjutnya Di bagian Bawah Disini Teman Teman Kita Kasih Drop Shadow Tapi Dipisah Teman Teman Seperti Ini Nah Ini Kita Pisah Ada Efek Ada Stylize Drop Shadow Satu Kalau Yang Ini Multiply Dengan Warna Hitam Teman Teman Dipilih Hitam Nah Seperti Ini Blurnya Juga Kasih Lumayan Nah Ini Jangan Terlalu Tebal Nah Dikasih Oppositenya 50 Atau 35 Nah Seperti Itu Sepertinya Masih Terlalu Tebal Oke Kita Oke Kita Okekan Nah Yang Ini Dipilih Ini Sudah Mengikuti Biasanya Teman Teman Ada Efek Ada Stylize Drop Shadow Oke Ini Efek Ada Stylize Juga Drop Shadow Oke Saya Rasa Sampai Sini Sudah Tinggal 85% Ya Nah Dengan Cara Yang Sama Teman Teman Masih Bisa Memasukkan Disini Ada Icon Icon Jadi Tinggal Dimasukkan Gambarnya Dengan Clipping Mesh Tiga Tiganya Disini Bisa Dikasih Layanan Dan Di bagian Atas Disini Bisa Diberikan Untuk Icon Social Medianya Saya Rasa Dengan Beberapa Langkah Yang Sudah Di Utarakan Itu Menjadi Sederhana Yang Sudah Dilaksanakan Juga Oke Sepertinya Sampai Sini Dulu Untuk Tutorialnya Terima Kasih Sudah Menonton Salam Belajar Nesia Channel Terima